Intro Kabar Emil Audero bakal bela timnas Indonesia Sang ayah beri jawaban mengejutkan Namun sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe Agar terlihat ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Edi Mulyadi ayah dari Kipir Samploria Emil Audero Mulyadi membantah keras kabar Yang menyebut bahwa anaknya bakal pulang ke tanah air untuk membela timnas Indonesia Menurutnya kabar itu hanya akan menjadi mimpi bagi Indonesia Sebab ia menyebut bahwa ambisi anaknya adalah bermain di piala dunia bersama timnas Italia Sementara itu mustahil tercapai bersama timnas Indonesia Piala dunia masih dianggap terlalu jauh bagi squad Garuda Karena di level Asia saja masih sulit untuk berprestasi Mimpi kali Kalau si Emil ingin jadi pemain piala dunia Yang harus ambil di sana dong Kita lolos Asia saja enggak Apalagi piala dunia Enggak usahlah Apa sih penghargaannya disini Kata Edi Mulyadi Lebih lanjut Edi Mulyadi tidak memuli bahwa anaknya mungkin akan kesulitan masuk timnas Italia Karena saingannya cukup berat Namun ia menegaskan bahwa Emil Audero akan tetap berusaha Sebab Edi Mulyadi merasa anaknya bakal merugin jika bergerah dan memilih membela timnas Indonesia Untuk kan bahasa media disini Media sini mau nulis apa aja ya silahkan Enggak mungkin bela timnas terlalu rugi Kuturnya menuput Emil Audero sejatinya keeper top di seri A Italia Dia ingin menjadi penjaga gawang andalan di Sampdoria Namun ia belum sekalipun memperkuat timnas Italia senior Sejauh ini dia baru membela squad Azuri U21 Emil Audero memang punya darah Indonesia Ayahnya adalah Edi Mulyadi yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Sementara ibunya adalah Antola Audero yang lahir di Italia Bagaimana menurut teman-teman Terima kasih telah menonton!